Intro Halo assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha Berjumpa lagi dengan Miss Maya dengan pembelajaran hari ini Tema kita minggu ini adalah rekreasi Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilman warzukni fahman Ya Allah enrich me knowledge and good comprehension Amin Nah anak-anakku sekalian hari ini kita akan belajar tentang tema rekreasi Yuk kita simak sama-sama video pembelajaran hari ini Rekreasi adalah kegiatan yang menyenangkan Yang dilakukan bersama keluarga dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu Manfaat dari rekreasi Yang pertama membuat pikiran tenang Lalu membuat hati menjadi senang Setelah lelah berlajar dan bekerja Rekreasi merupakan hal yang sangat menyenangkan Aturan melakukan rekreasi pada saat pandemi Protokol kesehatan harus digunakan dalam melaksanakan rekreasi Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Yang kedua pada saat rekreasi harus tetap menjaga lingkungan Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya Yang ketiga berada dekat dengan orang tua Ada dua jenis rekreasi Yang pertama rekreasi di kota Contohnya Kolam renang Taman bermain Kebun binatang Atau pergi ke mal Lalu rekreasi Yang kedua adalah rekreasi di alam Contohnya dengan pergi ke pantai Gunung Sungai Danau Air perjut Dan tempat-tempat rekreasi lainnya Nah sekarang anak-anakku sekalian sudah mengertikan Rekreasi itu apa saja Dan manfaatnya untuk kita apa saja Nah sampai disini dulu Pembelajaran hari ini Berjumpa lagi dengan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!